Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Di video ini saya akan membahas Bagaimana cara membuat Edit data Jadi edit data itu sebenarnya ada Dua proses yang kita lakukan Kita membutuhkan dua url Yang pertama menampilkan form editnya Kemudian yang kedua Memproses data yang akan kita edit Oke untuk yang pertama Kita buat menu Terlebih dahulu ya jadi membuat menu Dan membuat memodifikasi fungsi edit Membuat menu berarti Kita akan bekerja di siswa index Di sini saya tambahkan satu lagi Namanya aksi Kemudian di sini Saya td lagi Kemudian kita buat menu Namanya Siswa.edit Kasih koma kemudian Item id Di sini kita buat nama menunya adalah edit Jadi untuk edit itu Menunya selalu Nama Rutenya Kemudian titik edit Ya Kemudian di sini kasih nilai id Ini id dari user yang akan di edit Oke kemudian kita coba Refresh Sudah muncul Kalau di klik Harusnya sekarang Dia bawa nilai dari usernya Ya id dari usernya Oke berikutnya Kita akan memodifikasi Fungsi edit Ini sebenarnya Sama seperti fungsi create Di sini Oke Nah di fungsi edit Di sini kita buat variable Siswa Sama dengan Model siswa Kemudian Nah ini dia nih Ini sebenarnya Karena bawaan dari router Resource Laravel Kita dibuatkan model seperti ini Model seperti ini cukup membingungkan Kalau pemula Jadi Ini saya buat gini aja Oke Jadi di sini Kita masukkan nilai Id nya Oke Perintah Find Ini untuk mencari data Yang nilai id nya Itu di url kita Satu ini Kita bisa DD dulu Untuk mastiin Apa sih Isi dari siswa ini Ya Jadi DD itu Untuk melakukan debug Nanti kelihatan Di bagian atribut Kita bisa lihat Oh ternyata ini wawan Sesuai dong Jadi Tadinya kan nama lengkapnya wawan Saya coba buat dua data Wati misalnya 124 Oke Seperti ini Oh sorry Ini karena ada pencarian Sepertinya Ini kita Modif dulu Kita buang dulu Seperti ini Oke Letters aja Letters itu yang terbaru Oke Nah kalau kita lihat Kita lihatnya Di bagian Ini ya Disini nanti Perhatikan disini Nanti ada url Nih Id nya 4 Wati id nya 5 Kemudian wawan id nya 1 Ya kalau saya klik Wati Harusnya nanti muncul disini Data milik Wati Ya ini berarti udah bener Oke Kemudian Kita kembali ke function edit Karena datanya sudah bener Selain find Ada juga find or fail Ya find or fail itu Tujuannya adalah Kalau usernya Mengubah-ngubah nilai disini Misalnya dimasukkannya 150 Misalnya Maka dia langsung fail Failnya itu Dia menampilkan 404 Atau Not found Ya jadi maksudnya adalah Siswa Dengan id 150 Itu tidak ditemukan Oke Sekarang Kita lihat Dia tampil siswa form Tapi kan datanya kan Tidak tampil ya Kita maunya itu datanya tampil disini Data milik Id yang 5 tadi Oke Sekarang Kita kirim datanya Boleh pakai array Kalau pakai array kan gini Data Siswa Sama dengan Siswa Boleh Pakai compact juga boleh Saya contohkan pakai array Oke Berarti Di siswa form Oke Kita buka siswa formnya Nah Ini bisa kita modif nih Atau Cara yang lebih Aman tuh Misalnya gini aja Jadi Kita bedakan formnya Ini saya Control Shift S Kemudian saya buat Namanya siswa Edit Ya Oke Nah disini Kita ganti Namanya jadi siswa Edit Lalu Routenya Kalau edit itu Routenya Ini saya hapus dulu Routenya itu Siswa Titik Update Nah ini Routenya berbeda Kemudian Siswa Id Metodnya itu Menggunakan Metod Put Oke Kemudian kita simpan Kita refresh Datanya masih belum tampil Bagaimana cara Nampilin datanya Ini di bagian Null ini Di bagian Null ini Kita buat Siswa Ini nama Lengkap Oke Kita simpan Yang muncul disini Namanya Wati Ini juga sama Berarti Siswa NISN Untuk alamat Berarti Siswa Alamat Jadi formnya itu Sebenarnya sama Yang berbeda Hanya di bagian Ini Kemudian di bagian Null ini Makanya di tutorial Tutorial saya Itu biasanya Formnya saya buat Jadi satu saja Jadi namanya Siswa form Tapi kali ini Kita bedakan Nanti di video berikutnya Kita bahas Kenapa Disatukan bisa Oke ini Sudah muncul nih Datanya Jadi Kalau kita klik Misalnya Ali Harusnya disini Muncul Data si Ali Kalau kita klik Disini WWW Muncul data si WWW Sesuai dengan ID nya Tinggal lihat saja Di database PHP My admin Oke Kita cek Di database kita Itu seharusnya ID 4 Itu milik WWW Kalau kita lihat Di tabel Siswa DB Mana dia DB belajar ya Oke Di tabel siswa Nah ini dia ID 4 Itu milik WWW Jadi ID ini Mewakili satu baris data Karena kan dia Primary key ya Dan dia unik Tidak boleh sama Oke jadi Untuk melakukan edit Pertama buat linknya dulu Ya di linknya itu Pastikan ID yang kita bawa itu benar Oke di siswa index Ini cara buat linknya Menggunakan Ahareb Kemudian Menggunakan Router Siswa edit Ini yang sering salah disini Ya pastikan kita mengirim ID nya Tujuannya apa Tujuannya agar Kita bisa melakukan Find or fail Berdasarkan ID tersebut Jadilah Rafael Cari siswa Temukan siswa Yang ID nya 4 Misalnya Seperti itu Oke Untuk video Edit data ini Menampilkan form edit ini Saya cukupkan dulu Nanti kita bahas lagi Bagaimana form nya Bisa kita buat Jadi satu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Suri